Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Berkaitan dengan pemrograman visual Pemrograman visual Yang akan kita gunakan aplikasinya adalah Aplikasi visual basic Dan tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah Melakukan instalasi Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi ini di komputer masing-masing Dan bagi Anda yang belum melakukan instalasi Tentu yang pertama adalah memanggil file executable Dari file instalasi tersebut Kemudian nanti setelah didobel klik Akan muncul tampilan seperti ini Ini tampilan yang pertama Pada bagian ini tentu kita hanya mengklik tombol next Karena kalau exit ya berarti Berarti ya Dan tentu itu kita akan mengulanginya kembali Setelah mengklik tombol ini Ini akan muncul tampilan seperti ini Disini ada dua radio button Ada I accept the agreement Ada I don't accept the agreement Nah ini berkaitan dengan perjanjian ya Jadi sekalipun kita baca atau tidak baca Mengerti atau tidak mengerti disini Pastikan bahwa kita setuju Dan mengklik radio button ini I accept the agreement Kemudian melanjutkannya dengan mengklik tombol next Selanjutnya tentu pada bagian ini kita akan diminta untuk memasukkan product number nya Silahkan memasukkannya sesuai product number yang Anda miliki Kemudian isi your name nya dan your company name nya ya Ini boleh diisi sesuai dengan nama Dan pekerjaan kita boleh juga diisi pick tip Yang jelas ini harus terisi ya Boleh diisi dan Selanjutnya mengklik tombol next Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Di visual basic 6 professional edition Itu ada dua pilihan juga radio button disini Bisa mengklik untuk Meng custom ya Untuk server application Atau install Visual basic 6 professional edition Saran saya untuk Kali ini kita memilih ini ya Custom di pilihan Untuk professional edition Lalu mengklik tombol next Selanjutnya akan muncul Ya tampilan seperti ini Ini bisa kita lihat pengalamatan Di mana aplikasi ini akan disimpan Secara default Ini akan disimpan di C Program file X86 Microsoft Visual Studio Jadi di dalam folder Microsoft Visual Studio Disini ada command ya Kita juga bisa mengubahnya Dengan mengklik tombol browse Kemudian meletakkannya Di folder mana Aplikasi ini akan kita simpan Secara default seperti ini Kita boleh mengabaikannya Lalu mengklik tombol next Selanjutnya akan muncul kita berhadapan dengan tampilan seperti ini Dan tentu disini ada Welcome to visual basic 6 professional installation program Pilihannya cuma ada dua Continue dan exit setup Tentu kita akan mengklik tombol continue Lalu disini akan tertulis product ID nya Lalu klik ok Lalu muncul lagi tampilan seperti ini Ada typical ada custom Pada dasarnya disini bisa kita lakukan juga Change folder Ketika kita ingin melakukan pengubahan Di folder mana Program file Seperti yang tadi Pengalamatannya ya Yang Alamat penyimpanan Dari aplikasi tersebut Dan kalau tidak Maka kita cukup mengklik salah satunya Typical Dan proses instalasi akan berjalan Disini bisa kita melihat Prosesnya akan terus Berjalan mulai dari Awal sini ya Itu bergerak terus sampai full ke sana 100% Dan disini juga bisa kita melihat progresnya seperti apa Setelah itu Kalau sudah berhasil Maka pastikan tampilannya Seperti ini Itu artinya Semua proses instalasi program Berhasil dilakukan Bisa kita lihat Bahwa di awal sekali Kita dihadapkan pada Ada jendela Jendela program seperti ini Disini ada Standard Excel Ada Active Excel Dan seterusnya Ini cukup banyak pilihan Dan untuk praktik ini Kita akan menggunakan Standard Excel Untuk pemrograman visual Standard Excel Anda boleh mengklik ini Lalu open Atau Cukup dengan Mendobel klik Tampilan ini ya Selanjutnya Kita akan berhadapan dengan Tampilan seperti ini Jadi Dalam mode Dimana kita siap Mendesign program Disini sudah ada tampilan formnya Dimana form ini Bisa kita isi dengan Toolbox yang ada disini Tinggal kita Drag-drag ke dalam Dan Kita juga bisa Melakukan coding Codingnya Kita Setiap Ada objek yang kita Pindahkan ke sini Kita double klik Lalu masuk ke Jendela coding Nanti pada Pembahasan selanjutnya Akan dibahas secara Detail Mulai dari Projek yang pertama Sampai projek Ke 16 ya Dan seterusnya Dari pertemuan Yang akan dilakukan Kemudian Tentu Kita akan banyak Menunjukkan Contoh-contoh Pada video selanjutnya Untuk video Pertama ini Hanya Merupakan Cara menginstalasi Melalui cuplikan Tampilan-tampilan Dan selamat Mengikuti Channel ini Semoga Bermanfaat Berlajar Berkaitan dengan Visual Basic 6 Saya kira cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati